Ada pun untuk produk dari Reboot Worker Indonesia Kita memiliki secara umum kita memiliki dua jenis bootcamp Bootcamp pertama itu bootcamp yang online Dan bootcamp yang selanjutnya adalah bootcamp yang on-site di Jogja Saat ini kita belum mengembangkan bootcamp ke masing-masing kota Ada plan ke arah masing-masing kota Namun saat ini kita belum ke arah sana Semoga dalam bulan Juli ini atau sebelum Agustus Ada satu bootcamp di kota lain Agar kelihatan demandnya dan growthnya pasti lebih kerasa Nah untuk bootcamp kita Inti bootcamp adalah ini Mentoring kita dibagi menjadi Dibagi menjadi upgrade skill dulu Bagi teman-teman yang belum punya skill Kemudian jika dia sudah punya skill Kita arahkan dia personal branding Personal branding ini adalah bagaimana seseorang itu dikenal di internet Hal ini agak tidak begitu mudah ya dipahami Karena dengan mindset lama Kita itu selalu beranggapan kalau orang mau dapat job Kuliahnya dibagusin, dapat ijasa, lama pekerjaan Personal branding adalah pengganti ijasa Karena ijasa di dunia remote work itu sudah tidak terpakai lagi Ijasa digantikan dengan personal branding Bagaimana kita dikenal di internet Berbagai artikel, berbagai video itu adalah personal branding Nah dari dua hal ini Sesungguhnya RWID itu jauh lebih skill excel di personal branding Karena kita bisa membantu teman-teman yang dia masih SMK Untuk dapat remote work Karena itu personal brandingnya kuat Padahal skillnya ya biasa aja Skillnya teman-teman SMK ya biasa aja Kalau diadu sama teman-teman yang startup sudah bertahun-tahun Ya jelas kalah Nah tapi dengan personal branding Dengan skill personal branding kita Kita akan bisa membantu seseorang namun remote work Nah kemudian setelah dia sudah punya skill Dan sudah punya personal branding yang cukup Maka kita arahkan ke hunting job Hunting job ini adalah inti dari remote worker Indonesia Banyak member yang bertanya Kalau saya join di RWID dapet penyeluruhan kerja gak? Saya pikir buat apa kamu disalurkan? Kalau kamu disalurkan ya kamu akan potong gajinya Nah yang kita lakukan adalah Kamu harus punya skill dulu Kamu punya personal branding dulu Kemudian hunting job Hunting job kita kamu arahkan Kita arahkan misalnya gini Bagaimana cari job yang sesuai Agar kamu gak kena scam Bagaimana mencari job yang sesuai demand Agar kamu belajarmu gak sia-sia Bagaimana menjawab cover letter Atau interview dari klien Agar kamu langsung deal Karena kalau ini gak dilakukan Teman-teman yang punya skill Yang personal brandingnya bagus Jika saat hunting jobnya gak sesuai Maka gak dapet job juga Nah begitu kamu udah dapet job Remote work Silahkan gaji itu milikmu Kamu bergaji 100 juta 50 juta 40 juta 20 juta 10 juta Itu tidak ada lagi hubungan dengan remote work ke Indonesia Kita gak akan punya program motong gaji Motong gaji itu bagi saya berlebihan sih Orang sudah join dengan sekian juta Kemudian masih dipotong lagi ya Saya rasa itu gak Dan visi RWID itu gak sesuai Kalau udah dapet job ya silahkan aja kerjain Tapi kalau kita mengarahkan kamu dapet job Tentu kita akan ngalami persentase Misalnya nih Saya akan Di RWID akan punya job Saya hunting job Kemudian saya akan serahkan Delegasi ke member Tentunya RWID akan ngambil potongan Itu make sense ya kan Tapi kalau kamu hunting job sendiri ya silahkan aja Itu punyamu Nah Kalau kamu sudah dapet job Pasti kamu akan kelabakan Jobmu semakin banyak Nah kamu kita akarakan Untuk gimana cara ngebangun tim Untuk ngebangun tim disini Ada Mas Iqbal Akoba Dari tim Upstudio Udah bagus banget Dia sudah bisa menghasilkan Keren banget Sudah ratusan juta Dengan ngebangun tim dan studio desainnya sendiri Kita bener-bener punya pingin Agar member RWID itu Sampai tetap ngebangun tim sendiri Terakhir adalah Kamu punya tim Pasti kamu akhirnya ngebangun Suatu kerjasama Suatu start up Suatu sirka Untuk membayangkan permasalahan Yang ada di dunia ini Kemudian silahkan Bangun start up Dengan metode manapun yang Kamu inginkan Nah dari itu Kita ngebantu mereka Join dengan biaya yang relatif murah Kami katakan relatif murah Atau absolut murah Bebas aja Contoh Semua course di remote work Indonesia Itu disimpan di Udemy Kita sudah punya 24 course Yang kalau saat ini di total Berarti sudah lebih dari 5 juta Dengan harga 100 ribuan ya 20 ya 2 jutaan lah 2 jutaan lah Minimal 2 jutaan Padahal Begitu seorang join di RWID Mereka akan langsung dapat Semua course ini Dan jika ada course baru Free Tidak perlu membayar lagi Diklaim tiap awal bulan Selama 5 hari pertama Setelah 5 hari lewat Maka akan menggunakan akun bersama Itu adalah salah satu teknik kami Agar biaya Biaya course itu Tidak mahal Bayangkan kalau kami harus Nge-host video ini Ke Amazon S3 Misalnya Maka kemudian akan ada biaya Yang habis sebelasan juta Sekadar untuk video aja Nah dengan cara seperti ini Udemy menjualkan course kami Kami juga punya Host video Dan member RWID bisa Claim secara free Sehingga untuk Secara segi biaya Kami tidak butuh biaya yang banyak Nah Begitu seorang sudah punya Akses minimal 1 juta Dia sudah dapat semuanya Jika ada course baru free Kemudian yang kedua Yang online itu adalah Video Course yang Udemy tadi Dengan zoom Mingguan Sehari Seminggu Dua kali Hari Selasa Untuk berbagai mentor Kemarin misalnya Mas Fikri dari Linkedin Kemudian Menjelaskan tentang Linkedin Kemudian virtual assistant Dari Mbak Indri Kemudian dari Mas Iqbal Tentang UIUX Kita akan kedepan Nambahkan ke mentor Bagian machine learning Dan juga QA engineer Agar semua demand yang besar Di riamut waktu tercapai Dan kamu gak perlu Bayar biaya lagi Cukup sekali aja Sudah selamanya Itu perbedaannya Lifetime Jadi di RWID Tadi gak ada biaya Jun sekian Untuk 3 bulan Kemudian kalau mau dapat Bajar lagi Bayar lagi Kita gak seperti itu Kenapa? Karena kami menyadari Kalian itu kerja kantor Kalian kerja kantor Itu punya waktu yang Ya sibuk banget Kalau kamu Kamu kita batas 3 bulan Bagaimana kalau 3 bulan pertama Kamu sibuk dengan proyekmu sendiri Ya kan? Karena itu teman-teman di RWID Banyak-banyak sekali Yang setelah tahun kemudian Pak Eko Saya baru gabung Karena baru sarang Ada waktunya Kemarin daftar Karena emang ada uangnya Yaudah silahkan Seperti itu fine Nah kemudian yang ketiga Autodidak di kotamu Kita belum lakukan Karena kita belum punya Persiapan untuk itu Yang terakhir adalah Onset di Jogja Ini sudah berjalan Sekitar 2 tahunan Kalau gak salah 2 tahunan Intensi baru setahun Yaitu di Awal tahun ini Kita sudah nyewakan Satu tempat Di perumahan Di sana berinteraksi Dengan mentor Yang jumlahnya 4 6 orangnya adalah member Berinteraksi Sampai berhasil Lemusnya mood work Dan mereka dengan biaya ini Bisa sampai 3 bulan Kalau ada member baru Member lama Wajib keluar Di sekitar Kontrakan Banyak ada Kontrakan juga Silahkan di sana Kemudian Belajarnya bareng-bareng Di tempat on-site Tujuannya apa Agar tercipta suasana Bayangkan kalau kamu males ya Tapi teman-teman mentor kerja Ya pasti kamu akan terpaksa Ikut kerja Atau Kamu hilang semangat Tapi kalau teman-teman belajar Pasti akan ada Semangat lagi Itu adalah jenis bootcamp Yang on-site Di Jogja Kemudian diantaranya Selain itu Di RWID Kita punya Spotify Untuk Podcast tentang remote work Umumnya ini dari saya Agar Semua orang punya Keberanian Untuk Bekerja dari rumah Mindsetnya itu Nggak mudah Mindset Bekerja dari rumah itu Nggak mudah loh ya Bayangkan Semua orang Kerja kantor Kamu kerja dari rumah Semua orang kuliah Kamu belum punya biaya untuk kuliah Membangun mindset Itu saya bangun di podcast Nah Terakhir Youtube juga ada Youtube tentunya Bagaimana Kadang-kadang event-event Kemudian Juga Podcast Podcast ini Juga Kemudian juga ada banyak Apa ya Ada banyak acara-acara bersama-sama Kita adakan di Youtube-nya Nah itu Kurang lebih Semua produk Dan jasa Yang ada di Remote work Indonesia Apakah ada yang lain Ada banget Yang sedang kita push lagi Adalah agensi Jadi agar Remote Worker Indonesia Menjadi agensi Jadi siapapun yang punya Relasi ke perusahaan Ke pemerintahan Misalnya kok Saya punya pekerjaan ini Bisa ada nggak teman-teman RWID yang ngebantu Bisa banget Silahkan sini kita diskusikan Harganya bagaimana Kita jarakkan Kemudian kita Kerjakan setiap harinya Itu adalah Cara kerja agensi Itu kedepannya Dan masih banyak lagi Ada plan-plan Yang kedepannya Yang paling utama adalah Paling utama Di Remote Worker Indonesia Dalam Mantau progresnya Kita publish report Pendapatannya Secara publik Ini mungkin akan Sedikit Ini sih ya Apa namanya Akan Mungkin pro-kontras Maksudnya perusahaan Nge-publish reportnya Tadi Andai-kata ini perusahaan Umum Yang katakanlah Sahamnya Atau Kepemilikannya dijual Bebas Terbuka Bebas terbukanya Terbatas Maka tentu Saya harus memberikan Report Nah ini report Kenapa saya Bisa nge-scroll Ini reportnya Agar member Itu bisa Tahu Sekarang pendapatnya Berapa sih Nanti bagi hasilnya Berapa Semua ada disini Ya Itu adalah Sekelumit tentang Produk dan jasa Remote Worker Indonesia Kita akan kembangkan terus Sampai Visi dari Remote Worker Indonesia tercapai Visi nya itu adalah Make Indonesia World Number One Remote Worker Provider Kita harapkan seperti itu Kenapa Karena Indonesia itu Masih urutan 14 Dari Remote Worker Masih jauh banget Dari tujuan yang diharapkan Dari nomor 1 Masih banyak jalannya Dinikmati jalannya Terima kasih